Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes kembali lagi ke channel Lebuguru Kali ini ibu akan membahas soal-soal bahasa Indonesia Untuk persiapan ulangan kamu Bisa dipakai selain untuk penilaian tengah semester Juga bisa dipakai buat penilaian akhir semester Ibu akan coba bahas untuk bahasa Indonesia tema 6 dan tema 7 Oke tidak perlu berlama-lama Mari kita simak pembahasan dari bumi Oke let's check it out Oke kita mulai soal nomor 1 Sebelumnya ibu sudah pernah membahas di vlog sebelumnya tentang puisi Kalian sudah ibu bahas tentang ciri-ciri pengertian dan lain sebagainya Oke kalian tinggal buka vlog ibu tentang puisi Oke untuk rangkuman materi Oke sekarang kita masuk ke latihan soal bahasa Indonesia dulu untuk tema 6 Sini ada puisi Pertanyaannya yaitu judul puisi tersebut adalah Sudah jelas ya Jawabannya adalah Cita-citaku menjadi guru Oke kita ke soal selanjutnya Oke nomor 2 5 puisi di atas setiap baitnya adalah Ya jawaban yang betul adalah A ya Bait 1 A A A A Bait 2 A A A A Bait 3 A A A Nah silahkan kalian lihat disini puisinya Betul atau tidak Ya betul kan Oke lanjut ke soal berikutnya Oke kalian lihat disini nomor 3 Makna bait ketiga puisi tersebut adalah Ya jawabannya adalah D pengarang selalu berusaha rajin menulis dan membaca untuk menggapai cita-cita menjadi guru Oke nomor 4 Makna keseluruhan puisi tersebut adalah Oke maknanya adalah B Seseorang yang memiliki cita-cita menjadi seorang guru Berusaha keras dengan penuh semangat untuk mencapai cita-citanya Oke Oke soal berikutnya Aida dan teman-temannya diminta oleh gurunya untuk membuat sebuah puisi dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menentukan Ya jawabannya adalah B T Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat puisi Kecuali yes jawabannya adalah B Uang Oke selanjutnya Rima pada puisi tersebut adalah Ya jawabannya adalah A Kalian bisa lihat disitu A A A A Oke jawabannya adalah Ya nomor 4 itu makna dari puisi tersebut ya Adalah Ilmu akan menjaga kita di masa yang akan datang Oke kita lanjut Soal Oke berikut ini yang merupakan ekspresi saat mendeklamasikan puisi kecuali Ya A diam ya karena Oke soal selanjutnya Tanda jeda untuk mengambil nafas di tengah baris adalah Ya jawabannya adalah B ya Garis miring 2 nih Oke selanjutnya Simbol untuk menandai tekanan kata pendek sekali adalah Ya A ya jawabannya V nya satu kali Soal selanjutnya disini ada bacaan ya Yang dicari di pokok paragraf tersebut Adalah Ya jawabannya adalah D ya Suku Banjar adalah hasil pembaruan unik dari sejarah beberapa sungai Lanjut ke soal berikutnya Suku Bangsa Banjar sebagian besar bertempat tinggal di provinsi Ya C Kalimantan Selatan Oke nomor 3 Arti kata hilir pada kalimat ketiga paragraf tersebut adalah B ya muara sungai Ya arti kata itu artinya persamaan kata ya Sinonim ya sedangkan Antonim ya satu lagi itu Lawan kata jangan sampai lupa Oke lanjut ke soal berikutnya Oke nomor 4 disini ada wacana Kalian baca Oke Ya pertanyaannya dari hidup pokok paragraf tersebut adalah A ya potongan kayu dan warna berbeda dapat membuat lantai menjadi menarik Oke kita lanjut ke soal berikutnya Kalian jangan sampai lupa juga ya Dengan Sinonim Sinonim itu persamaan kata atau arti kata Ya sedangkan antonim itu lawan kata Oke Jangan sampai lupa dengan sinonim dan antonim Oke Udah disaksikan tadi Soal-soal yang ibu bahas tentang bahasa Indonesia Untuk tema 6 dan tema 7 Oke Nggak usah pusing Nggak usah ribet Nggak usah takut akan ulangan Ibu doakan Semoga ulangan kalian Sukses Lancar Dan mendapatkan nilai yang bagus Oke anak-anak Jangan lupa belajar Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel Bu Guru Oke See you on the next vlog Bye-bye